Dan perkenankanlah kami memandu ibadah ini. Bertempat di rumah dinas wakil Bupatinya Sutara, lesenakan ucapan syukur atas telah selesainnya pembangunan rumah dinas wakil Bupatinya Sutara. Giatan ini diawali dengan ibadah singkat dan rendungan firman Tuhan oleh Bapak Preses 34 BNKP, Bapak Pendeta Tema Sehilase. Pada hari ini juga, tanggal 5 September 2023, resmi mulai ditempati oleh wakil Bupatinya Sutara dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Ini agak panjang ceritanya ini rumah dinas jabatan wakil Bupatin. Pertama, dibangun di Masu Desa Fadoro ya, Masu Desa Fadoro Fulele. Dan, luulahannya misalnya yang wakil gueyari, yu habis lima sore pada asyawa, pabamu lilima tiana. Tamanin, ini menjadi persoalan. Tapi, iwagi pabupati menolak lanti, harus mufasinga rumah jabatan bupati dan wakil bupati. Bahkan lulu namazadi dan kebapak bupati, yang tafaziki bahkan terhubungan pada alam. Ini adalah tempat penyimpanan, ada persembunyian. Nah ini. Jadi, artinya bapak ibu bahwa, mungkin datulah ibu pak wakil ketua di PRM Genwar, bahwa mungkin, satu-satunya barangkali, tengah Sumatera Utara, mungkin Indonesia ini, rumah jabatan wali kota, rumah jabatan wakil wali kota, jauh. Tapi mudah-mudahanlah, apa yang menjadi wujud pada saat ini, betul-betul, menggambarkan, suasana kehidupan, kekerabatan, di masyarakat, khususnya kejamatan Lutuari. Dari Kabupatennya Sutara, Tim Prawiran News melaporkan.